selamat datang kembali di channel mekaniklis untuk video kali ini saya akan sharing cara menyambungkan kabel listrik PLN dengan alat ini tonton terus videonya teman teman untuk menyambungkan kabel kita biasanya yang sering dilakukan itu pakai selotip selotip yang hitam kalau kali ini saya punya alat seperti ini ini namanya mereknya Wago ini bisa untuk menyambung kabel listrik PLN dengan sangat cepat tidak perlu selotip dan tidak perlu tang untuk mengulirnya sangat mudah cara pemakaiannya dan rating ampernya arusnya juga tinggi ini teman teman untuk pemasangannya ini bisa langsung dibuka seperti ini ya teman teman nah ini ada 5 slot jadi satu sumbernya terus 4 cabangnya teman teman bisa cari yang sesuai kebutuhan kemudian kemudian pemasangannya sangat mudah ini kita naikkan aja ini apa namanya tuasnya ini tuas yang orange ini naikkan ke atas kemudian kabelnya dimasukkan kita tutup nah ini sudah selesai kemudian ini juga kabel yang untuk disambung ya kita sambungkan kesini kita masukkan kemudian ditutup ini sudah selesai teman teman sudah tersambung dan aman tapi kalau untuk seperti ini tinggal direpi karena aja potong sedikit kabelnya supaya rapi ya nah aman dan cepat sekali tanpa selotip untuk melepasnya juga mudah tinggal dia tuasnya tarik ke atas kemudian kita tarik ini sudah terlepas sendiri ini bisa untuk ukuran kabel sampai dengan 2,5 mm persegi ya teman teman ini yang besar kuning hijau ini ukurannya 2,5 mm kalau yang lainnya yang biru ini ukurannya 1,5 mm ini masih bisa muat teman teman jadi bisa dipakai bisa terpasang ini sangat mudah dan cepat dan aman dan ini juga tidak mudah terbakar ya dan ratingnya tinggi jadi aman teman teman untuk oke ini sangat mudah teman teman jadi bisa menggantikan selotip untuk melepas juga gampang tinggal kita buka nanti kita lepas kita tarik sudah terlepas teman teman bisa cari ini yang 5 ada yang 2 ada yang 3 bisa cari sesuai kebutuhan oke klik like kalau suka dengan video ini jangan lupa subscribe untuk mendukung channel mekanik list dan kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan terima kasih setelah menonton video ini selamat menikmati terima kasih terima kasih